Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menggunakan Bezier prehand yang ada di Inkscape Nah untuk kali ini kita akan coba langsung membuat sebuah apa namanya objek sederhana ya dengan berbentuk buah untuk keperluan logo ptc Nah di sini teman-teman kita sudah punya gambar satu kita copy aja di sini kebutuhan kita hanya untuk sebagai inspirasi aja lalu kita bukain skipnya dan kita paste di sini temannya nah sudah seperti ini lalu kita pergi ke Bezier prehand yang tadi ya kemudian kita atur settingannya seperti ini kemudian regular kemudian save nya kita ganti yang menunjukkan Nah kemudian kita coret di sini teman kita cek di sini saya di sini menggunakan pixelnya setebal 8px untuk adboard dengan ukuran 2000px nah 2000 kali 2000 dengan setnya ketebalannya 8px teman-teman Nah di sini kita sekitar aja semua tangan seperti ini karena gambar ini hanya untuk inspirasi jadi jangan kita samakan persis ya Nah kalau sudah seperti ini tinggal kita geser ke kanan lalu kemudian ini kita bawa ke tengah sedikit dan kita rotate sedikit nah mungkin agak sedikit lebih lurus seperti ini oke nah seperti ini lalu kemudian di sini kita lihat teman-teman ya kita lihat di sini ada jalurnya 1234 nah mungkin di sini kita kasih empat jalur aja kita pergi ke Bezier prehand tadi kemudian kita ikuti alurnya masing-masing dari sudutnya Nah untuk sudut sebelah kanan ini kita buat seperti ini kemudian juga sebelah kanan ya kita buat empat aja cukup ya mungkin nanti teman-teman juga bisa buat ini menjadi lima dan sebagainya ya Nah untuk hari ini kita hanya praktik saja untuk menggunakan Bezier prehand nya Nah kalau sudah seperti ini tinggal kita rapikan aja mungkin ada sudut-sudut yang enggak ke apaan yang enggak ketutup ya lalu kemudian disini kita buat semacam custom ya untuk lain artnya yang kita berkasih seperti ini kalau di api tidak shiner itu biasanya tinggal kita atur pressure nya maka sudah otomatisnya untuk inskip sendiri kita juga custom tapi dengan membuat objek langsung di sini teman-teman ya Nah kalau seperti ini tinggal kita atur aja ke saya akan buat sedikit lebih smooth dari jadi ujungnya ini enggak terlalu lancip ya karena untuk logo itu kita hindari ujung-ujungnya ini yang benar-benar 0px ya kita mungkin agak sedikit lebih tumpul nah disini kita lihat teman-teman ada settingan bagian modenya kemudian disini kita klik band from keyboard fungsinya disini adalah agar objek ini ataupun lain ini bisa kita atur kekecilannya Nah untuk kekecilannya disini ketebalannya mungkin separoh dari lain art aslinya nah disini kan tebal nih maka disini agak sedikit lebih kecil ya kita arsir seperti ini teman-teman ya Nah pastikan di ujung arsiran ini jangan terlalu melengkung ya nanti akan beda perspektifnya maka disini kita buat seperti ini aja ya karena ini untuk praktika aja mungkin saya sembarangan ya agak sembarangan sedikit kalau untuk kontes biasanya agak saya lebih rapikan karena biasanya saya ingin kita ini pekerjaannya tuh halus rapi ya jadi kita harus bersaing nah mumpung ini hanya untuk tutorial maka disini saya akan kasih sedikit kasar-kasarnya aja temennya nah seperti ini tinggal kita kasih ya bagian-bagian yang mungkin ruangannya tidak tertutup ataupun terlalu terbuka nah seperti ini sudah selesai sekarang gambar ini boleh kita hapus ya ini kita hapus dulu tidak penting tadi sudah tidak dipakai lagi kemudian disini nah untuk warnanya sendiri saya akan membuat lebih pintar sedikit ya backgroundnya agak sedikit saya buat agak kekuning-kuningan yang efek tertelama atau old paper kemudian disini lainnya ataupun struknya saya kasih warnanya sedikit warna coklat juga menyesuaikan dengan backgroundnya lalu kemudian ya kita pilih satu aja disini lalu kita klik edit kita pilih select same fill color jadi cukup kita pilih salah satu kemudian yang lainnya nanti akan terikut seleksi berdasarkan warna yang sama nah kalau sudah seperti ini tinggal kita seleksi semuanya yang mungkin kecil dulu oke sudah beres sekarang kita buat disini untuk tangkanya teman nah tangkanya disini kita buat seperti ini aja kalau kita tutup si bum nah lalu kemudian kita kasih arsiran juga ya di sini di atasnya ibaratnya disini cahayanya sebelah kanan yang atas belah kanan Oke kita corot-corot aja sembarangan seperti ini oke kalau sudah ya tinggal kita rapiin aja oke sudah jadi teman-teman seperti ini hasilnya ya nanti kalau teman-teman ingin buatnya dua versi untuk versi warna juga boleh ya di sini kita bawa ke samping kiri dulu kemudian kita duplikat ctrl-d dan kita pilih aja salah satu sudutnya ya di sini kita pilih lalu kita kasih warnanya agak sedikit warna warna orange ya karena mungkin ya kokonya udah masak nih udah matang ya nanti teman-teman juga bisa kasih warna hijau dan sebagainya ya karena buah koko ini ada yang warna hijau ungu merah dan juga warna lain-lain temannya jadi banyak sekali versinya nanti tinggal teman-teman disesuaikan aja nah disini saya akan kasihkan efek semacam shadownya ya karena disini untuk logo biasanya salah saya selalu menghindari hal-hal yang berkaitan dengan blur kemudian transparan gradiannya kita minimalisir ya untuk penggunaan transparannya maka disini kita buat warnanya agak sedikit lebih coklat kemudian kita bawa ke belakang nah seperti ini lalu kemudian berikutnya sama di bawah kita coret aja seperti ini kita ikuti alurnya nah seperti ini oke sekarang kita set clip dan kita lihat seperti hasilnya nah untuk bagian tengahnya biasanya agak lebih terang ya seperti ini kalau sudah tinggal kita union kita bawa ke belakang jadi ya makna teman-temannya mungkin sampai disini dulu video singkat ini semoga bermanfaat dan saya Hinder mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh